Yang masih mengikuti cerita ini tolong jempolnya dulu bos ya, terima kasih. Eternal Secret King, ESK Lanjutan Season 198 Babs 1971 Semua orang panik dan berlari dengan sekuat tenaga. Mereka hanya berhenti setelah berlari lebih dari 100 mil. Kabut kutukan di belakang mereka sudah menghilang. Orang-orang tua yang gemuk dan kurus melakukan penghitungan dan menemukan bahwa ada lebih dari 10 orang yang hilang. Mereka tidak tahu apakah mereka dipisahkan dari kelompok atau dimakan oleh kabut kutukan. Kelompok mereka telah memasuki makam kurang dari setengah hari dan hanya ada 30 orang aneh yang tersisa, itu adalah kerugian besar. Pertemuan mereka selama setengah hari telah menyebabkan ketakutan di hati semua orang. Bahkan orang-orang kejam seperti Litian dan Jian Yu terdiam. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka hanya bisa mendominasi alam asal mistik. Ada terlalu banyak hal yang bisa membunuh mereka di dalam kubur. Baru saja, apa kabut kutukan itu? Seorang kultifator tidak bisa tidak bertanya dengan rasa takut yang tersisa. Pria tua kurus itu berkata dengan ekspresi gelap, itu kutukan makam. Karena berbagai alasan, makam itu telah berkumpul dan berevolusi menjadi bentuk fisik. Jika kamu dimakan oleh kabut kutukan, kekuatan kutukan akan meresap ke dalam daging, organ, dan tulangmu. Bahkan jika kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kamu pasti akan mati. Saat ini, semua orang baru saja memasuki makam. Meskipun mereka terinfeksi oleh kutukan, kekuatan itu belum benar-benar meresap ke dalam tubuh mereka. Itu juga alasan mengapa mereka memiliki kesempatan untuk menyelesaikannya. Ayo pergi! Setelah semua orang beristirahat selama satu jam, lelaki tua gemuk itu berdiri dan memimpin 30 orang aneh yang tersisa ke depan. Sebenarnya, dalam proses melarikan diri just now, Suzimo memiliki kesempatan untuk pergi. Namun, cara untuk meninggalkan makam adalah dengan orang tua yang gemuk dan kurus dan tidak perlu baginya untuk bertindak sendiri. Selanjutnya, lingkungan makam itu rumit dan berbahaya dan dia tidak tahu banyak tentangnya. Jika dia mengikuti kelompok itu, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri jika dia menghadapi bahaya. Apa itu? Setelah berjalan untuk jarak pendek, seorang kultifator bermata tajam menunjuk ke suatu area di kejauhan dan berteriak. Di area itu, ada cahaya yang berkelap-kelip, seperti cermin besar. Di permukaan cermin, ada kilatan samar cahaya yang indah dan aneh, yang menghilang dalam sekejap. Penglihatan Suzimo sangat kuat dan dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah Danau Raksasa. Danau beriak dan memantulkan cahaya, menarik perhatian semua orang. Adapun cahaya indah di danau, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena terlalu jauh. Ayo kita lihat. Pria tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam saat dia memimpin semua orang ke arah itu. Itu Danau. Beberapa pembudidaya mengenalinya. Ada banyak orang di sana. Sebelum kelompok mencapai danau, mereka menemukan bahwa ada banyak pembudidaya di sekitar danau. Mereka telah membentuk kelompok mereka sendiri dan dipisahkan ke dalam kam yang berbeda. Su, Zimo meliriknya. Ada sekitar tujuh atau delapan kam di sekitar danau, dan tingkat kultifasi mereka mirip dengan mereka. Mereka semua adalah peringkat delapan atau peringkat sembilan dewa mistis. Tetapi para pembudidaya ini tidak memiliki tanda pembeda pada mereka, jadi tidak diketahui dari mana mereka berasal. Sebelum memasuki makam kaisar, duke Yuan Zuo telah mengatakan ini. Selain mereka, pasti ada kekuatan lain yang telah memasuki makam kaisar. Huh, mereka hanya sekte kecil. Tidak ada yang perlu ditakuti. Orang tua kurus membuat penilaian kasar. Ekspresinya melembut saat dia berkata dengan suara yang dalam. Ayo, ayo pergi. Senior, sekte-sekte ini tidak memiliki tanda apapun pada mereka. Bagaimana Anda menentukan mereka? Seorang kultifator bertanya. Pria tua kurus itu berkata dengan bangga, selama itu adalah sekte atau vaksi yang benar-benar besar, mereka pasti tidak akan menyembunyikan jejak mereka ketika mereka memasuki makam kaisar. Sebaliknya, mereka akan mengungkapkan simbol unik mereka untuk mengintimidasi orang lain. Petik 2 Saat dia berbicara, lelaki tua kurus itu menunjuk ke tanda emas hitam di pinggangnya. Ada kata, jin besar yang tertulis di token. Lihat ke sana, orang-orang dari grid jin Celestial Kingdom juga ada di sini. Saya mendengar bahwa makam kaisar muncul di alam abadi cakrawala surgawi kali ini. Tidak hanya kerajaan surga jin agung, tetapi dua kerajaan surgawi lainnya juga telah mengirim orang ke sini. Bukan itu saja. Saya mendengar bahwa orang-orang dari empat sekte surgawi utama juga telah memasuki makam kaisar dengan motif tersembunyi. Beberapa pembudidaya di sekitar danau mengenali asal-usul kelompok Susimo dan berbisik. Beberapa pembudidaya tampaknya tidak mau memprovokasi mereka, jadi mereka menghindarinya. Tiga kerajaan surgawi utama memerintah benua cakrawala ilahi dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan penguasa mutlak. Terlepas dari empat sekte surgawi utama, tidak ada sekte atau faksi lain yang bisa bersaing dengan mereka. Semua tanah di dunia adalah milik kerajaan surgawi. Di dalam wilayah kerajaan surgawi, semua sekte, keluarga, dan semua pembudidaya harus mematuhi aturan kerajaan surgawi. Para pembudidaya di sekitar danau mengenali pria tua yang gemuk dan kurus dan tentu saja tidak ingin terlibat konflik dengan mereka. Baru saja, Li Tian dan yang lainnya telah mengalami begitu banyak bahaya dan dalam keadaan menyesal. Sekarang setelah mereka menemukan kepercayaan diri, mereka secara tidak sadar membusungkan dada mereka dan mendapatkan kembali semangat mereka. Suzy Modan yang lainnya mendekati danau dan melihat ke atas. Ada sebuah pulau tunggal di tengah danau, dan pulau itu sesekali bersinar dengan lampu warna-warni. Itu cantik. Selain itu, ada aroma obat samar yang datang dari arah pulau tunggal. Mungkinkah? Pria tua gemuk itu menatap cahaya di pulau tunggal dan tiba-tiba melebarkan matanya. Dia berseru, ini adalah Seven Cloud Immortal Ginseng. Pria tua kurus itu menganggup dan berkata, itu pastilah Seven Cloud Immortal Ginseng. Aku tidak menyangka Seven Cloud Immortal Ginseng tumbuh di makam Kaisar. Ini benar-benar matang dan bersinar dengan tujuh warna. Para lelaki tua yang gemuk dan kurus itu sangat bersemangat sehingga mereka bahkan kehilangan ketenangan. Suzy Modan mau tak mau mengirimkan suaranya ke Tang Ziyi, apa itu Seven Cloud Immortal Ginseng? Ini salah satu ramuan abadi yang paling terkenal di dunia atas. Legenda mengatakan bahwa setelah matang sepenuhnya, ia akan memancarkan tujuh warna cahaya, memungkinkan seseorang untuk pulih dari cedera apapun. Ginseng abadi tujuh awan yang matang. Jika itu di luar, bahkan dewa sempurna dan kaisar abadi akan bertarung satu sama lain. Tang Ziyi menambahkan setelah sedikit jeda, selain itu, Seven Cloud Immortal Ginseng juga dapat meningkatkan umur seorang kultifator. Mata Suzimo berkedip dengan kesadaran. Tak heran jika para lelaki tua gemuk dan kurus itu begitu heboh. Mereka telah memilih untuk memasuki makam kaisar karena rentang hidup mereka hampir habis. Jika mereka bisa mendapatkan Seven Cloud Immortal Ginseng, mereka akan dapat melarikan diri dari ancaman rentang hidup mereka yang hampir habis. Su Zimo juga memperhatikan sesuatu yang aneh. Tang Ziyi, yang selalu tenang, sedikit gemetar ketika dia menggambarkan Seven Cloud Immortal Ginseng. Jika apa yang dikatakan Tang Ziyi itu benar, maka tangkai obat abadi ini memang harta yang tak ternilai. Su Zimo adalah tubuh King Lian yang sebenarnya. Ramuan abadi ini juga sangat berguna baginya. Namun, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Para pembudidaya di sekitarnya tidak melakukan gerakan apapun ketika ramuan abadi seperti itu tumbuh di makam kaisar. Jelas bahwa ramuan abadi ini tidak mudah didapat. Tatapan Su Zimo mendarat di permukaan danau. Air danaunya sangat jernih dengan sedikit warna hijau. Bahkan dengan penglihatan Su Zimo, dia tidak bisa melihat apa yang ada di dasar danau. Namun, jika ada bahaya, kemungkinan besar ada di danau. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, pria tua yang gemuk dan kurus itu sudah tenang dan kembali normal. Pria tua kurus itu tiba-tiba berkata, siapa yang akan mengambil ginseng abadi ini? Bookmark untuk membaca lebih mudah. Bab 1972 Tak satupun dari pembudidaya di samping lelaki tua gemuk dan kurus itu menjawab. Tak satupun dari mereka yang bodoh. Sekte dan vaksi lain tidak bergerak melawan harta karun seperti itu, siapa yang tahu bahaya macam apa yang akan mereka hadapi untuk mendapatkan Seven Sunset Immortal Ginseng. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum, yang mulia berkata bahwa selain barang itu, semua harta lain di makam akan menjadi milik siapapun yang mendapatkannya. Ini adalah kesempatanmu. Pria tua kurus itu menambahkan, jangan khawatir, sekte dan vaksi lain pasti tidak akan berani menyentuh Seven Sunset Immortal Ginseng. Beberapa pembudidaya mencoba mencapai tepi danau dan memandangnya dengan seksama. Air danau itu tenang dan dalam, seseorang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam sama sekali, bahkan kesadaran roh mereka tidak dapat menyelidikinya. Beberapa pembudidaya mencoba melemparkan beberapa batu ke permukaan danau. Batu-batu itu menciptakan serangkaian riak di permukaan danau. Masih belum ada pergerakan dari danau raksasa itu. Ketika pembudidaya lain di sekitar danau melihat itu, mereka mencoba segala macam metode untuk menguji air di tepi danau. Namun, tidak ada reaksi. Akhirnya, seorang kultifator tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan melompat, berlari menuju Pulau Tunggal di permukaan danau. Teknik gerakan orang itu sangat brilian. Menginjak air danau dengan ujung kakinya, dia meninggalkan bekas dangkal di permukaan danau dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, orang itu hanya setengah jalan ke Pulau Tunggal. Sepanjang seluruh proses, tidak ada bahaya. Namun, tatapan Suzimo tertuju pada danau yang dalam sepanjang waktu. Persepsi rohnya dapat dengan jelas merasakan bahwa bahaya mendekat. Para pembudidaya lainnya akhirnya tidak bisa menahannya lagi ketika mereka melihat itu. Jika orang itu merebut Seven Sunset Immortal Ginseng dan melahapnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Dalam sekejap, setidaknya ada selusin sosok di sekitar danau. Masing-masing dari mereka menggunakan teknik gerakan mereka sendiri dan melaju menuju Pulau Tunggal. Meskipun Mystic Immortals bisa melayang di udara, itu menghabiskan terlalu banyak esensi ki. Oleh karena itu, sebagian besar dari puluhan pembudidaya memilih untuk berlari di permukaan danau dan memanfaatkan kekuatan air danau untuk menyeret tubuh mereka ke depan. Dengan begitu, mereka akan memiliki waktu dan kekuatan untuk bereaksi bahkan jika mereka menghadapi kejadian yang tidak terduga. Suzimo merasakan bahwa danau itu berbahaya dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Di sisi lain, ekspresinya berubah ketika dia menyadari bahwa Tang Ziyi sedang menuju ke tepi danau. Dia menatap satu-satunya pulau di kejauhan, tampaknya tergoda. Apa yang dia lakukan? Suzimo penasaran. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari arah danau dan berhenti tiba-tiba. Suzimo melihat ke arah suara itu tetapi tidak melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Suzimo bertanya dengan cemberut. Seorang kultifator di samping melebarkan matanya dengan tidak percaya dan berkata perlahan, baru saja, kultifator di depan tiba-tiba tenggelam ke dasar danau dan menghilang. Suzimo melihat pria itu ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, jadi dia bertanya, apa yang ingin kamu katakan? Kultifator berkata dengan ragu-ragu, sepertinya ada sesuatu di danau yang menyeret orang itu ke bawah. Ah! Tepat pada saat ini, teriakan melengking lain terdengar dari permukaan danau. Suzimo terus menatap danau. Kali ini, dia melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, bayangan hitam melesat keluar dari bawah danau dan membuka mulutnya, melahap kaki seorang kultifator sebelum menyeretnya ke permukaan danau. Mulut raksasa dari bayangan hitam itu dipenuhi dengan gigi gergaji yang sangat tajam. Saat pembudidaya tenggelam ke danau, air mancur darah menyembur keluar dari permukaan danau. Perubahan mendadak itu mengejutkan puluhan pembudidaya yang masih melaju kencang di permukaan danau dan ekspresi mereka berubah. Para pembudidaya itu juga memiliki reaksi yang agak tajam. Mereka segera berhenti dan menyalurkan seni dharma untuk terbang ke udara, ingin meninggalkan danau. Namun, sebelum para pembudidaya itu bisa melarikan diri sepenuhnya, bayangan hitam menerobos permukaan danau satu demi satu dan melompat keluar, melahap para pembudidaya di udara. Kali ini, semua pembudidaya di sekitar danau bisa melihat semuanya dengan jelas. Bayangan hitam itu adalah ikan yang tampak aneh. Mereka hitam pekat tanpa mata dan ekor mereka sangat besar. Ketika mereka menamparkan permukaan danau, kekuatan besar mereka memungkinkan mereka untuk melompat ke udara. Seketika, setidaknya ada ratusan ikan tanpa mata yang menerobos permukaan danau dan mengejar para pembudidaya di udara. Gigi ikan tanpa mata sangat tajam dan saat mereka membuka mulut, rahang atas dan bawah mereka akan menonjol ke depan dengan cara yang mengancam. Tidak mungkin ada orang yang bisa melarikan diri begitu mereka digigit oleh ikan tanpa mata. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 ikan tanpa mata bisa melahap seorang pembudidaya dan mengubahnya menjadi kerangka. Lusinan pembudidaya terlalu dekat dengan permukaan danau. Banyak pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu ketika ikan tanpa mata melompat keluar dari danau. Sebelum mereka bisa terbang jauh, mereka dimakan oleh ikan tanpa mata dan dikubur di danau. Sepertinya aku pernah melihat ikan ini di buku kuno sebelumnya. Pria tua gemuk di samping bergumam dengan ekspresi waspada, dikatakan bahwa di antara panca indera ikan ini, penciuman adalah satu-satunya indera penciuman dan mereka dapat mencium segala macam aura kehidupan. Saat makhluk hidup lain memasuki wilayah mereka, mereka akan mengeroyok mereka dan melahapnya. Astaga! Saat itu, sosok lain muncul di permukaan danau dan melesat menuju pulau tunggal di tengah danau. Ratapan tragis terdengar tanpa henti di atas danau dan itu dipenuhi dengan darah. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Li Tian, Jian Yu dan yang lainnya juga memiliki ekspresi pucat, diam-diam lega. Untungnya, mereka tidak bertindak sembarangan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran ikan tanpa mata mengingat kemampuan mereka. Penampilan sosok itu sangat menarik perhatian. Benar-benar ada seseorang yang tidak takut mati dan berani memimpin. Bagaimanapun, harta karun besar ada di depan. Jika mereka dapat mempertaruhkan hidup mereka untuk kesempatan yang begitu besar, ada kemungkinan besar mereka dapat berubah menjadi naga dan melayang ke langit. Huff, apa gunanya berubah menjadi naga jika mereka bahkan tidak bisa mempertahankan hidup mereka? Banyak pembudidaya memiliki ekspresi yang berbeda. Ini Tang Ziyi. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Baru saja, dia memperhatikan bahwa Tang Ziyi tergerak. Selanjutnya, ada sedikit perubahan dalam emosinya ketika dia melihat Seven Down Immortal Ginseng. Dia tidak menyangka Tang Ziyi akan mengabaikan bahaya dan dengan paksa mencoba menyeberangi danau menuju Pulau Tunggal. Tentu saja, sebagai seorang pembunuh, Tang Ziyi memiliki kendali yang besar atas kesempatan untuk bergerak. Pada saat itu, perhatian ratusan ikan tanpa mata terfokus pada puluhan pembudidaya di udara. Adapun Tang Ziyi, dia mengabaikan kelelahan esenskinya dan melayang di udara. Mencapai ketinggian hampir 90 kaki, dia terbang di atas kepala semua orang dan menuju ke Pulau Tunggal. Tepat ketika Tang Ziyi berada di tengah jalan, ada percikan di permukaan danau. Setidaknya ribuan bayangan hitam menerobos permukaan air dan mengepung Tang Ziyi yang ada di udara. Set. Banyak pembudidaya merasakan kulit kepala mereka tertusuk ketika mereka melihat itu. Ribuan ikan tanpa mata menerobos permukaan air dan melayang ke udara hingga ketinggian 90 kaki atau bahkan lebih tinggi. Seketika, Tang Ziyi dalam bahaya. Ah. Tiba-tiba, Tang Ziyi membuka mulutnya dan mengeluarkan suara paus abadi. Bab 1973 Rencana Tang Ziyi tidak buruk, dia ingin memanfaatkan ledakan suara paus abadi untuk memperjuangkan kesempatan bertahan hidup dan keluar dari pengepungan. Namun, di antara panca indera ikan tanpa mata, mereka hanya memiliki indera penciuman dan tidak bisa mendengar sama sekali. Meskipun ledakan suara paus abadi itu kuat, itu tidak berpengaruh pada ikan tanpa mata sama sekali. Ekspresi Tang Ziyi tidak berubah. Tiba-tiba, serangkaian busur listrik meledak dari tubuhnya dan berkumpul dengan cepat di belakangnya, membentuk sepasang sayap guntur. Ledakan Dalam kilatan petir dan guntur, sosok Tang Ziyi melonjak ke langit sekali lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum pengepungan ribuan ikan tanpa mata, dia menerobos dan melesat menuju pulau tunggal. Untuk Mystic Immortals, ada batasan seberapa tinggi yang bisa mereka capai bahkan jika mereka terbang, tertinggi yang bisa mereka capai adalah 90 kaki. Namun, dengan bantuan sepasang sayap guntur, Tang Ziyi mampu mencapai ketinggian lebih dari 100 kaki dan kecepatannya berlipat ganda. Su Zimo telah memperoleh warisan Kaisar Guntur dan mengenali dengan sekali pandang bahwa ini adalah keterampilan rahasia dari Void Thunder Manual, Wind & Thunder Wings. Untuk dapat mengolah Wind & Thunder Wings sama dengan mendapatkan warisan sejati dari Void Thunder Manual. Sebelumnya, Su Zimo samar-samar menebak bahwa Tang Ziyi mungkin terkait dengan Kaisar Guntur dan sekarang, tebakan itu telah diverifikasi. Di sisi lain, para lelaki tua gemuk dan kurus itu menyipitkan mata dan ekspresi mereka menjadi dingin ketika mereka melihat itu. Keduanya saling bertukar pandang tanpa mengatakan apapun. Tepat setelah Tang Ziyi melepaskan sayap angin dan gunturnya, riak muncul di langit di atas danau. Astaga! Tiba-tiba, danau terbelah dan bayangan hitam raksasa muncul dari air seperti anakonda sepanjang ratusan kaki, mencambuk ke arah Tang Ziyi dengan kabut air yang tebal. Kecepatan bayangan hitam itu begitu cepat sehingga tiba hampir seketika. Kecepatan Tang Ziyi dengan Wind and Thunder Wings juga sangat mengejutkan. Pada saat dia menyadarinya, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Tang Ziyi hanya merasakan bayangan hitam besar menyelimuti dirinya. Dia hanya bisa mengangkat tangannya dan mengedarkan kidarahnya untuk bertahan di depannya. Dibandingkan dengan bayangan hitam, sosok Tang Ziyi tampak sangat mungil. Bang! Ada suara yang membosankan. Tang Ziyi bergidik dan kilat meledak dari tubuhnya. Kidarahnya melonjak tetapi dia tidak bisa menahan kekuatan besar dari bayangan hitam dan dikirim terbang, jatuh dari udara. Of! Tang Ziyi meludahkan setegup darah. Tabrakan kali ini telah menyebabkan dampak besar dan kejutan pada organ internalnya. Sayap tempes di punggungnya juga hancur oleh bayangan hitam dan hampir menghilang. Apa ini? Sepertinya itu adalah Inkscarlet Squid. Aku tidak menyangka akan ada binatang iblis yang ganas di danau ini. Bangun! Pada saat yang sama, permukaan danau mendidih. Tentakel besar dan tebal menerobos permukaan danau dan mengejar Tang Ziyi, yang berada di udara. Di permukaan tentakel, ada cangkir hisap bulat seukuran wastafel. Mereka terus-menerus menggeliat dengan cara yang mengerikan. Dalam sekejap, setidaknya ada beberapa ratus tentakel menari di udara. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Para pembudidaya di sekitar danau ketakutan. Mereka mundur karena takut tersedot ke dalam danau oleh tentakel. Sosok Tang Ziyi jatuh, dan segera, ribuan ikan tanpa mata melompat, ingin menggigit dan melahap dagingnya. Mengandalkan wind dan thunder wingsnya yang rusak, dia hanya bisa bertahan. Tapi sekarang, dia sama sekali tidak bisa bertahan melawan ratusan tentakel Inkscarlet Squid yang menakutkan. Ratusan tentakel menggeliat, hampir membentuk ruang tak tertembus yang menjebak Tang Ziyi di dalamnya. Meskipun dia akan mati dan mati di mulut binatang itu, ekspresi Tang Ziyi tidak berubah. Namun, dia menghela nafas dengan lembut di dalam hatinya. Huh, harta karun tertinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa kudapatkan di penghujung hari. Saya tidak bisa menyalahkan siapapun karena mati di sini karena keserakahan sesaat. Sebelum dia meninggal, banyak pikiran melintas di benaknya. Ayo pergi. Dengan Inkscarlet Squid yang menjaga satu-satunya pulau, tidak mungkin kita bisa menyerang. Ayo bubar. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala. Meskipun mereka enggan, mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Siapa itu? Saat itu, beberapa pembudidaya melihat sosok yang melintas dari sudut mata mereka, menyerbu menuju satu-satunya pulau di danau. Dia benar-benar mencari kematian. Dia bahkan menuntut. Fuh-fu, sebenarnya ada seseorang yang mencari kematian. Semua orang melihat sosok itu dan mencibir. Kelompok lelaki tua yang gemuk dan kurus itu mengenali sosok itu dengan sangat cepat, itu adalah Suzimo. Ketika Suzimo tiba di tepi danau, sepasang sayap esenski tiba-tiba muncul di punggungnya. Selanjutnya, sepasang sayap emas yang lebih lebar tumbuh dari sepasang sayap, dan mereka bersinar cemerlang. Astaga! Dua pasang sayap mengepak dan sosok Suzimo berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Kecepatannya telah mencapai batasnya dan bahkan melebihi reaksi sebagian besar pembudidaya yang hadir. Keterampilan rahasia apa itu? Tampaknya bahkan lebih cepat daripada teknik gerakan wanita tadi. Serangkaian seruan bisa terdengar dari kerumunan. Sebelum ratusan tentakel disegel, cahaya kemasan melewati celah kecil dan tiba di sisi Tang Ziyi. Itu kamu. Awalnya, Tang Ziyi mengira dia pasti sudah mati. Namun, untuk berpikir bahwa Suzimo akan menerobos masuk juga. Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Ziyi memelototi Suzimo. Untuk memetik Seven Cloud Immortal Ginseng, tentu saja. Setelah jeda singkat, Suzimo tersenyum dan berkata, Dan, untuk mengeluarkanmu dari sini. Kamu gila. Tang Ziyi memandang Suzimo seolah-olah dia sedang melihat orang gila. Apakah kamu tidak melihat situasi barusan? Bahkan seorang Earth Immortal tidak dapat menahan kekuatan dari Scarlet Ink Squid ini. Cepat dan pergi. Keduanya berada di ruang sempit yang dikelilingi oleh ratusan tentakel. Itu hampir tertutup dengan hanya beberapa celah kecil dan cahayanya redup. Saat itu, sekitarnya tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Tidak ada celah tunggal di ruang yang dibentuk oleh ratusan tentakel. Aku tidak bisa pergi sekarang bahkan jika aku mau. Dalam kegelapan, Tang Ziyi menundukkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Sebuah lengan yang kuat dan kuat melilitnya. Tubuhnya menegang. Jika ini adalah waktu lain, dia akan membunuhnya. Tapi saat ini, dia putus asa. Berpikir bahwa mereka berdua akan mati di sini, dia memutuskan untuk membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Ayo pergi. Saat itu, suara Suzy Mo terdengar di telinganya. Berdebur. Tang Ziyi merasa penglihatannya kabur, seolah waktu telah berubah dan cahaya muncul kembali. Menenangkan dirinya, dia fokus dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun di tempat. Mereka berdua telah melepaskan diri dari pengepungan Scarlet Ink Squid dan tiba di atas danau. Itu keterampilan rahasia itu. Mata Tang Ziyi berbinar dan dia bereaksi dengan cepat. Kembali di penjara 10 ekstrim, dia mencoba membunuh Suzy Mo tetapi dia malah mengambil inisiatif. Itu karena skill rahasia tak terduga yang dekat dengan teleportasi. Suzy Mo memeluk Tang Ziyi dan sayap rok mengepak di belakangnya. Dengan kilatan cahaya kemasan, mereka melakukan perjalanan ribuan mil dalam sekejap dan meninggalkan Scarlet Ink Squid di belakang. Pada saat cumi-cumi tinta merah di bawah danau bereaksi, Suzy Mo dan Tang Ziyi telah tiba di atas pulau tunggal. Bab 1974. Orang itu benar-benar pergi. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa bergegas keluar barusan? Aku tidak melihatnya dengan jelas. Sepertinya dia berteleportasi. Siapa orang ini? Kerumunan di sekitar danau berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Orang tua yang gemuk dan kurus itu juga sedikit mengernyit. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Suzy Mo menerobos penghalang Scarlet Ink Cuttlefish dan mendarat di pulau tunggal Jasnow. Anak ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Pria tua kurus itu diam-diam mentransmisikan suaranya ke pria tua gemuk itu. Kalau anak ini benar-benar bisa memetik Seven Cloud Immortal Ginseng? Hehe, lelaki tua gendut itu tidak melanjutkan dan hanya terkekeh dengan tatapan berapi-api dan ekspresi bersemangat. Di langit di atas pulau tunggal. Suzy Mo mengendalikan sayap rock dan mendarat perlahan. Dia melepaskan kesadaran ilahinya untuk memeriksa situasi di pulau itu. Tang Ziyi sepertinya merasakan sesuatu dan buru-buru menjauhkan diri dari Suzy Mo. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan sepatah katapun. Aku berhutang budi padamu lagi. Setelah beberapa saat, Tang Ziyi akhirnya berbicara. Awalnya, dia sudah membalas budi kepada Suzy Mo, tetapi tidak lama kemudian, dia benar-benar berhutang budi padanya. Tang Ziyi sedikit bingung. Dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan sangat kompetitif. Dia tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Dia awalnya ingin membalas budi orang ini sesegera mungkin dan tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saat dia bertemu orang ini, dia menjadi terjerat dengannya dan jatuh semakin dalam ke dalam dirinya. Tidak masalah. Suzy Mo menjawab dengan santai, tujuanku juga adalah Seven Cloud Immortal Ginseng. Baru saja, aku hanya menyelamatkanmu secara sepintas saja. Jangan ambil hati. Tang Ziyi mengepalkan tinjunya sedikit. Semakin Suzy Mo mengatakan itu, semakin khawatir dia. Pulau ini agak aneh. Hati-hati. Suara Suzy Mo terdengar lagi, menyebabkan jantung Tang Ziyi berdetak kencang. Dia untuk sementara mengesampingkan banyak pikiran dan menjadi tenang. Lokasi Seven Cloud Immortal Ginseng kira-kira di tengah Pulau Tunggal. Karena hati-hati, Suzy Mo mendarat di tepi Pulau Tunggal. Namun, ketika dia mendarat di pulau terpencil, ikan tanpa mata dan cumi tinta merah di belakangnya tidak mengejarnya. The Ink Scarlet Sotong sangat marah. Ratusan tentakel tebal menamparkan danau, menyebabkan gelombang besar melonjak. Namun, binatang iblis itu tidak berani mendekati Pulau Tunggal. Namun, ketika Suzy Mo menyebarkan Divine Sense-nya, dia tidak menemukan bentuk kehidupan lain di pulau itu. Aneh. Suzy Mo bergumam sambil berjalan menuju Seven Cloud Immortal Ginseng dengan hati-hati. Tang Ziyi mengikuti di belakang. Ada banyak semak dan rumputan yang tumbuh di Pulau Tunggal itu, dan semuanya setinggi manusia. Keduanya segera menghilang dari pandangan para pembudidaya. Pulau ini tidak besar, tetapi karena hati-hati, Suzy Mo membutuhkan waktu dua jam untuk berjalan ke tempat Seven Cloud Immortal Ginseng berada. Sepanjang seluruh proses, mereka berdua tidak menghadapi bahaya apapun. Suzy Mo berhenti sepuluh kaki dari Seven Cloud Immortal Ginseng dan tidak bergerak lebih dekat. Melalui semak-semak di depan, dia bisa melihat ginseng abadi seukuran lengan bayi. Itu bersinar dengan tujuh lampu yang gemerlap dan memancarkan aroma obat yang kaya dengan kisemangat yang luar biasa. Sepertinya tidak ada bahaya. Tang Ziyi berkata dengan lembut. Ada yang tidak beres. Suzy Mo memiliki ekspresi muram. Meskipun dia tidak menemukan bahaya di dekatnya dan persepsi rohnya bahkan tidak memperingatkannya, dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa ada sesuatu yang salah. Suzy Mo mengamati sekeliling beberapa kali tetapi masih tidak menemukan apapun. Lingkungan macam apa yang bisa memelihara harta seperti Seven Cloud Immortal Ginseng? Tiba-tiba, Suzy Mo bertanya. Tang Ziyi menjawab, ini adalah ramuan abadi yang legendaris dan saya juga tidak terlalu yakin. Namun, jumlah energi yang dibutuhkan untuk memelihara harta karun sebesar itu tidak terbayangkan. Tidak ada yang istimewa dari Pulau Tunggal ini dan aku juga tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Aku tidak tahu bagaimana ramuan abadi seperti itu bisa dipelihara di sini. Suzy Mo merenung sejenak tetapi tidak bisa memikirkan alasan. Tang Ziyi berkata, mengapa saya tidak pergi dan mengambilnya? Jika saya bisa memetiknya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Suzy Mo melirik ke samping dan jantungnya berdetak kencang. Meskipun Tang Ziyi tidak mengatakannya secara eksplisit, niatnya adalah untuk membalas budi padanya. Aku akan pergi. Suzy Mo tersenyum lembut. Dia memiliki beberapa harta dan banyak kartu truf padanya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengambil nafas dalam-dalam, Suzy Mo menyingkirkan semak-semak di depannya dan berjalan perlahan menuju Seven Cloud Immortal Ginseng. 90 kaki. 70 kaki. 50 kaki. Saat Suzy Mo semakin dekat dengan Seven Cloud Immortal Ginseng, dia menjadi semakin gugup. Namun, tidak ada yang aneh di sekelilingnya dan sangat sunyi. Dalam sekejap mata, Suzy Mo hanya berjarak 30 kaki dari Seven Cloud Immortal Ginseng. Masih tidak ada bahaya. Suzy Mo tidak berani gegabuh dan terus mendekat perlahan sambil menjaga kewaspadaannya. 10 kaki. Dua langkah lagi dan Seven Cloud Immortal Ginseng akan berada dalam jangkauan. Suasana hati Suzy Mo berubah bersemangat dan dia maju sekali lagi. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Ruang di sekitarnya tampak bergetar. Segera setelah itu, energi yang sangat murni dan dingin terpancar dari sekitar Seven Cloud Immortal Ginseng. Dalam penglihatan Suzy Mo, kekosongan di depannya seperti selembar kertas kosong dengan tinta hitam pekat yang menetes darinya. Setelah itu, tinta menyebar dan menyebar terus-menerus. Mata Suzy Mo melebar. Kegelapan menyebar dan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Semak di sekitar Seven Cloud Immortal Ginseng menghilang sepenuhnya setelah disapu oleh kegelapan, menjadi bagian darinya. Ikan tanpa mata di danau, termasuk sotong merah tinta, tampaknya telah merasakan sesuatu saat mereka menggali ke kedalaman danau satu demi satu dan menghilang. Bahkan air danau tampaknya tidak mampu menahan semacam tekanan. Baru saja, ombak masih bergelombang. Tetapi dalam sekejap mata, mereka menjadi tenang. Lihat. Seseorang menunjuk ke danau dan berseru. Seluruh danau tampaknya telah tersiram tinta dan berubah menjadi hitam pekat, memancarkan aura dingin dan menyeramkan. Di Pulau Tunggal. Kaki Suzy Mo sepertinya jatuh ke rawa dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Saat dia melihat kegelapan yang melonjak, persepsi rohnya memperingatkannya berulang kali. Suzy Mo melepaskan divine power kecepatan ekstrimnya dan memadatkan sayap rok. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berdasar dan dia tidak bisa membebaskan diri tidak peduli bagaimana dia berjuang. Kesadaran rohnya bergerak dan dia ingin memanggil Hell Suppression Cauldron. Namun, kesadaran rohnya tampaknya dilahap oleh kegelapan juga dan dia kehilangan kontak dengan kuali penindasan neraka. Dia tidak bisa melepaskan banyak keterampilan rahasia seperti True Dragon Nine Flesh. Suzy Mo hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kegelapan melonjak. Suzy Mo. Seruan Tang Ziyi terdengar dari belakang. Jangan datang. Suzy Mo meraung. Siapapun akan jatuh ke dalam situasi seperti itu jika mereka datang. Kegelapan melonjak dan menyapu melewati kaki kanan Suzy Mo yang telah dia ulurkan. Suzy Mo menundukkan kepalanya dan pupil matanya mengerut karena tidak percaya. Kaki kanannya adalah yang pertama menghilang setelah disapu oleh kegelapan. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada darah. Namun, Suzy Mo tahu dengan jelas bahwa kaki kanannya hilang. Itu karena dia tidak bisa merasakan kaki kanannya sama sekali. Daging dan tulangnya hilang, mereka benar-benar dimakan oleh kegelapan dan menjadi bagian darinya. Segera setelah itu, itu adalah betisnya. Kecepatan melahap kegelapan sangat cepat. Saat berikutnya, seluruh kaki kanan Suzy Mo menghilang. Bab 1975 Meskipun tidak sakit, itu masih perasaan yang menakutkan dan putus asa. Di alam atas, seseorang harus menjadi dewa bumi untuk menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, dan dewa surga untuk dilahirkan kembali dari setetes darah. Tapi sekarang, Suzy Mo hanyalah seorang mistik imortal tahap ke-9. Bahkan setetes darah pun tidak muncul setelah ditelan oleh kegelapan. Bahkan surga abadi tidak akan bisa menyelamatkannya. Dalam kegelapan, satu-satunya sumber cahaya adalah ginseng abadi yang memancarkan cahaya warna-warni. Pada saat ini, ginseng abadi yang kuat menjadi sedikit aneh di mata Suzy Mo. Apakah energi gelap ini berasal dari Seven Clout Immortal Ginseng? Apa yang harus saya lakukan? Apakah tubuh asli King Lian akan mati di sini hari ini? Baik Dai Yue dan Kaisar manusia telah memberitahunya bahwa alam atas lebih berbahaya daripada planet Tianhuang. Setelah dia naik ke alam atas, dia telah menghadapi banyak situasi yang mengancam jiwa dan hampir mati setiap saat. Dalam seribu tahun terakhir, dia bahkan belum meninggalkan alam surgawi atau salah satu dari sembilan alam abadi awan, apalagi menjelajahi tiga ribu dunia. Pikiran yang tak terhitung melintas di benak Suzy Mo. Dia tidak mau menyerah. Dalam sekejap mata, kegelapan menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, mata kiri Suzy Mo menjadi hitam pekat dan pupilnya menghilang. Sebaliknya, pusaran hitam raksasa muncul, memancarkan aura jahat. Energi yang dipancarkan mata kiri Suzy Mo sangat mirip dengan energi gelap di sekitarnya. Itu bahkan lebih murni dan lebih kental. Itu adalah batu neter-neter. Tidak ada yang tahu asal-usul batu neter-neter. Beberapa mengatakan bahwa itu berasal dari alam atas. Ada juga orang yang mengatakan bahwa batu ini berasal dari dunia tanpa batas ilusi. Tapi tidak peduli apa, batu itu memang mengandung kekuatan yin dan kegelapan, dan bahkan melahap kegelapan di sekitarnya. Saat energi gelap di tubuhnya menghilang, sosok Suzy Mo muncul kembali. Namun, kecepatan melahap neter Flores Chen Stone sangat lambat. Energi gelap terus melonjak ke arahnya, dan batu neter-neter tidak bisa melahap dan menyaring semua energi gelap. Dengan cara ini, kegelapan terkikis dan cahaya bawah menelan. Yang satu masuk dan yang lain keluar. Kedua keadaan membentuk keseimbangan sementara di tubuh Suzy Mo. Meskipun sosok Suzy Mo muncul, itu hanya sebagian saja. Lebih tepatnya, itu hanya kerangka hijau. Kerangka ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan Suzy Mo menggunakan Fortune King Lian di istana bawah tanah Heaven Wasteland. Meskipun tulang-tulangnya masih ada, daging dan darah di atasnya telah benar-benar hilang, benar-benar dimakan oleh kegelapan. Di sisi lain, Tang Ziyi melihat kegelapan di depannya, matanya redup. Sebagai seorang pembunuh, dia harus memiliki hati yang berdarah dingin, tidak terkekang oleh emosi atau objek eksternal apapun. Keduanya sudah lama tidak saling mengenal. Dalam hati Tang Ziyi, dia mengira Suzy Mo hanyalah seorang pejalan kaki yang sedikit istimewa dalam hidupnya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Suzy Mo terkubur dalam kegelapan, dia merasakan kesedihan yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Pada saat itu, banyak adegan interaksinya dengan Suzy Mo melintas di benaknya. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa jumlah kata yang dia ucapkan kepada orang ini dalam beberapa hari terakhir lebih banyak daripada jumlah kata yang dia ucapkan dalam beberapa ratus tahun terakhir digabungkan. Saat dia memikirkannya, lapisan kabut muncul di mata Tang Ziyi. Pada saat ini, cahaya hijau gelap menyinari kabut di matanya. Secara naluriah, Tang Ziyi mendongak. Ah! Ekspresi Tang Ziyi berubah dan dia berseru dengan sekali pandang. Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Dalam kegelapan, ada dua bola cahaya yang berbeda satu sama lain. Di depan ada tujuh sinar cahaya yang dipancarkan oleh Seven Sunset Immortal Ginseng. Sepuluh kaki dari Seven Sunset Immortal Ginseng, ada kerangka humanoid yang berwarna hijau dan memancarkan cahaya pelangi. Itu dipenuhi dengan vitalitas dan bertarung melawan kegelapan di sekitarnya. Su Zimo. Tang Ziyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan lembut. Namun, area di depan diselimuti kegelapan dan bahkan suara akan dilahap seketika. Dia tidak mati. Ekspresi Tang Ziyi berubah gugup. Jika dia tidak menyaksikannya secara pribadi, dia tidak akan membayangkan bahwa kerangka seorang kultifator bisa tumbuh sedemikian rupa. Terlebih lagi, dia tidak dapat membayangkan bahwa daging dan darah pada kerangka itu telah menghilang tetapi kerangka itu masih memancarkan vitalitas yang luar biasa. Dalam kegelapan, Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa energi gelap di sekitarnya semakin banyak. Kecepatan di mana neter-neter Flores Chenstone menyerap jauh lebih lambat daripada kecepatan di mana kegelapan berkumpul. Jika dia terus berada dalam kegelapan, bahkan batu neter-neter tidak akan bisa melindunginya. Su Zimo bergerak secara naluriah. Segera setelah itu, dia senang. Itu karena neter-neter Flores Chenstone telah menyerap energi gelap di tubuhnya dan memungkinkannya mendapatkan kembali kebebasan. Meskipun gerakannya masih lambat dalam kegelapan, setidaknya dia tidak bergerak seperti sebelumnya. Su Zimo bersiap untuk mundur dari kegelapan. Namun, tatapannya tiba-tiba mendarat di ginseng abadi yang memancarkan cahaya pelangi. Karena aku sudah sampai sejauh ini, sebaiknya aku bertaruh. Kilatan tegas melintas di mata Su Zimo saat dia membuat keputusan secara instan. Daging dan darahnya telah dilahap oleh kegelapan. Jika dia mundur begitu saja, kerugiannya akan terlalu besar. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan daging dan darahnya untuk tumbuh kembali. Selain itu, itu hanya kerangka yang bukan manusia atau hantu. Jika ada yang melihatnya, rahasia tubuh asli King Lian mungkin akan terungkap. Pada pemikiran itu, mata Su Zimo bersinar terang saat dia mengulurkan lengannya perlahan dan meraih ke arah Seven Sunset Immortal Ginseng. Dia berada sepuluh kaki dari Seven Sunset Immortal Ginseng dan lengannya tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Mereti. Tiba-tiba, tulang lengan Su Zimo melebar sepuluh kaki dan telapak tulang hijau giyoknya meraih Seven Cloud Immortal Ginseng di telapak tangannya secara instan. Bangkit. Su Zimo berteriak dan mengerahkan kekuatan di lengannya, menarik Seven Sunset Immortal Ginseng dari tanah. Akar Ginseng diwarnai dengan sejumlah besar tanah. Menarik keluar Seven Sunset Immortal Ginseng menyebabkan lubang besar muncul di tanah. Su Zimo meraih Seven Sunset Immortal Ginseng dan hendak mundur. Tatapannya menyapu melewati lubang besar dan tiba-tiba berhenti. Itu adalah. Dia memfokuskan pandangannya sejenak dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan gelap di sekitarnya melonjak dan menjadi lebih dingin dan lebih murni. Napas Su Zimo menjadi sangat berat dan suara berderit datang dari tulangnya. Dia tidak berani ragu dan mundur terus-menerus. Setelah dia mundur lebih dari seratus kaki jauhnya, kekuatan gelap secara bertahap menghilang dan melonjak ke dalam lubang besar. Baru saja, pemandangan itu tampak seperti ilusi. Namun, Su Zimo telah mengalaminya secara pribadi dan sangat memahami betapa menakutkannya kekuatan gelap itu. Semak dan rerumputan di sekitarnya semuanya menghilang. Area dalam jarak seratus kaki menjadi ruang hampa. Jika bukan karena neter-neter florescen stone, dia akan benar-benar menghilang dari dunia ini seperti semak-semak itu. Bab 1976 Apa kabar? Suara Tang Ziyi terdengar dari belakang. Su Zimo berbalik. Jantung Tang Ziyi berdetak kencang. Saat ini, Su Zimo tampak seperti kerangka manusia tanpa fitur wajah dan sangat menakutkan. Tang Ziyi sudah siap tetapi meskipun demikian, dia dikejutkan oleh mata kiri Su Zimo. Itu tampak seperti lubang hitam yang memancarkan aura dingin dan gelap. Tertanam di rongga mata Su Zimo, seolah-olah itu bisa menyedot jiwa seseorang. Tang Ziyi merasakan kesadarannya kabur setelah melihat sekilas. Seolah merasakan sesuatu, Su Zimo sedikit menundukkan kepalanya dan tidak terus menatap Tang Ziyi. Setelah beberapa saat, kegelapan di mata kirinya menghilang secara bertahap. Cepat dan makan Seven Cloud Immortal Ginseng ini. Tang Ziyi berkata dengan tergesa-gesa, Ramuan abadi ini dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging dan tulang. Anda pasti dapat menggunakan Seven Cloud Immortal Ginseng untuk memberi makan daging Anda yang hilang. Su Zimo menganggup dan tidak ragu lagi. Dia duduk dalam posisi lotus dan menempatkan Seven Cloud Immortal Ginseng ke dalam mulutnya, menggigit setengahnya. Seven Cloud Immortal Ginseng tidak memiliki kepahitan herbal lainnya. Sebaliknya, itu sedikit manis. Su Zimo mengunyah beberapa kali sebelum menelannya. Arus hangat mengalir ke bawah dan energi esensi padat yang tak terbayangkan meledak di perutnya, mengalir ke seluruh tubuhnya. Energinya terlalu kuat. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan aliran cahaya warna-warni keluar. Tang Ziyi hanya berdiri di dekatnya dan menyerap sebagian energi esensi yang dilepaskan oleh Seven Cloud Immortal Ginseng. Dia merasa lukanya semakin membaik. Tubuh Su Zimo terbakar dan setiap inci tulangnya merasakan sensasi mati rasa. Dia senang. Dia tahu bahwa sensasi mati rasa adalah perubahan yang hanya akan terjadi ketika dagingnya diregenerasi. Menurunkan kepalanya, Su Zimo melihat bahwa lapisan tipis darah telah tumbuh di permukaan tulang hijau zamrutnya. Energi esensi padat masih bertabrakan dan mengembun di atasnya. Dagingnya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Su Zimo hendak melahap sisa setengah dari Seven Cloud Immortal Ginseng ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyimpan setengah ginseng yang tersisa ke dalam tas penyimpanannya. Faktanya, hanya setengah dari energi Seven Cloud Immortal Ginseng sudah sangat menakutkan. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo adalah wujud asli King Lian, dewa tertinggi dari ras kayu, energi di setengah dari Seven Cloud Immortal Ginseng mungkin telah meledakkannya. Dan sekarang, tubuh asli King Lian menyerap energi Seven Cloud Immortal Ginseng, dan tubuhnya berkembang pesat. Kenyataannya, tidak lama setelah Su Zimo menerobos ke tahap ke-9 dari Swan Immortal Stage, dia menghadapi bencana tambang roh dan dibawa pergi oleh gubernur Azure Cloud County. Jika dia ingin membuat terobosan lain ke alam asal bumi, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun, atau bahkan seribu tahun. Meskipun kecepatan tubuh sejati King Lian menyerap Heaven Earth Essence Key sangat cepat, jumlah Essence Key yang dibutuhkan untuk tumbuh juga sangat mengejutkan. Jika semua energi di setengah dari Seven Cloud Immortal Ginseng diserap dan disempurnakan oleh tubuh asli King Lian, itu akan setara dengan ratusan tahun kultivasi. Jika tubuh asli King Lian bisa menembus ke alam asal bumi, kekuatan tempur Su Zimo akan meningkat secara signifikan. Tidak hanya akan meningkatkan ranah kultivasinya, tetapi tubuh sejati penciptaan King Lian juga akan mengalami metamorfosis. Ketika tubuh sejati King Lian naik ke tahap ke-9 dari kesengsaraan surgawi, itu berkembang menjadi harta yang tak terduga yang dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan, tanah hidup sembilan surga. Tanah hidup sembilan surga berasal dari tubuh sejati penciptaan King Lian. Ini berarti bahwa saat alam kultivasi tubuh King Lian yang sebenarnya terus meningkat, kekuatan tanah hidup sembilan surga juga akan meningkat. Jika tubuh asli King Lian bisa tumbuh ke tahap ke-10, itu akan berkembang menjadi harta lain. Su Zimo tidak tahu persis apa itu. Di lautan kesadarannya, penyempurnaan kuali penakluk berlanjut. Su Zimo dapat dengan jelas melihat bahwa lebih dari setengah retakan di dinding kuali ketiga telah diperbaiki dan pola yang diukir di atasnya juga telah membentuk prototipe. Salah satu dari empat orang bijak, Kura-Kura Hitam. Pada saat itu, sutra kebijaksanaan agung akan lebih lengkap dan jiwa suci Kura-Kura Hitam juga akan meninggalkan warisannya. Pada saat itu, Su Zimo akan mengalami transformasi lengkap dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Tentu saja, ada prasyarat untuk semua ini, dia harus keluar dari makam kaisar hidup-hidup. Seiring waktu berlalu, daging di tubuh Su Zimo tumbuh secara bertahap. Setelah setengah hari, penampilan dan fitur wajahnya secara bertahap terbentuk. Setelah sehari, dagingnya tumbuh dan kulitnya terlahir kembali. Dia tampak cantik dan lembut seperti bayi yang baru lahir dengan cahaya hijau mengalir di kulitnya. Dalam penglihatan Tang Ziyi, tubuh asli King Lian sempurna dan tembus pandang. Duduk dalam posisi lotus, itu tampak seperti King Lian hijau. Tang Ziyi menarik kembali tatapannya. Meskipun dia tahu bahwa tubuh Su Zimo luar biasa, dia tidak bisa mengenali asal-usul tubuh King Lian yang sebenarnya. Setelah sehari, para pembudidaya di sekitar danau tidak bubar. Sebaliknya, ada lebih banyak dari mereka. Para pembudidaya dari berbagai vaksi sedang menuju danau. Lusinan pembudidaya berkumpul di barat laut danau. Pemimpinnya masih muda tetapi memiliki aura bangsawan yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi di sana? Pria itu bertanya dengan lembut dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memiliki alis yang tajam dan mata berbintang. Komandan Yun Ting, saya mendengar bahwa ada seven cloud immortal ginseng di satu-satunya pulau di danau, kata seorang kultifator di sampingnya. Yun Ting tetap bergeming dan berkata, pasti ada bahaya yang mengintai di sekitar harta karun seperti itu. Penggarap berkata, Komandan benar, ada banyak ikan tanpa mata dan cumi-cumi tinta merah menghalangi jalan di danau. Banyak orang telah meninggal. Namun, pria itu berhenti sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa seorang pria dan seorang wanita dari kerajaan surgawi jin besar telah menembus blokade dan mendarat di satu-satunya pulau. Oh! Yun Ting mengangkat alisnya karena terkejut. Kultifator melanjutkan, mereka pasti telah memilih seven cloud immortal ginseng, tetapi mereka belum keluar dari pulau tunggal setelah sehari. Mungkinkah mereka memakan seven cloud immortal ginseng? Kultifator lain bertanya, Mustahil. Yun Ting menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bahkan tubuhku tidak dapat menahan energi yang terkandung dalam seven cloud immortal ginseng. Jika mereka benar-benar berani memakan seven cloud immortal ginseng, mereka akan mencari kematian. Ayo pergi dan lihat. Yun Ting berkata dengan suara yang dalam dan berjalan menuju danau. Angin sepoi-sepoi bertiup di token di pinggangnya. Ada dua kata yang tertulis di atasnya, Ziksuan. Kerajaan Surgawi Ziksuan, salah satu dari tiga kerajaan surgawi utama di alam abadi awan ilahi. Di sisi lain, sekelompok pembudidaya berjalan mendekat. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan tongkat berjalan dan sebuah tanda di pinggangnya dengan tulisan, Matahari berkobar, tertulis di atasnya. Kerajaan Surgawi Matahari berkobar. Getua, apakah kamu membutuhkanku untuk merebut ginseng abadi tujuh awan? Seorang pria berjubah hitam di belakang pria tua itu bertanya dengan lembut. Ada banyak orang berkumpul di sini dan situasinya tidak jelas. Jika kamu benar-benar mencoba merebut Seven Cloud Immortal Ginseng, kamu akan menjadi target semua orang. Pria tua dengan nama keluarga G berkata dengan tenang. Jadi bagaimana jika aku menjadi target semua orang? Pria berjubah hitam itu mencibir, aku, Fang Xuan, tidak terkalahkan di alam bawah dan belum pernah bertemu lawan yang layak di alam asal arcane. Aku tidak takut bahkan jika mereka bekerja sama melawanku. He he. Pria tua dengan nama keluarga G terkekeh dan berkata, keributan di sini telah menarik banyak orang. Tiga kerajaan Surgawi dan empat sekte Surgawi juga ada di sini. Mari kita tetap low profile. Bab 1977 G melirik Fang Xuan. Kamu tak terkalahkan di alam asal mistik di kerajaan Surgawi Matahari berkobar, tetapi kamu mungkin tidak dapat melakukan apa yang kamu inginkan di domain abadi cakrawala Surgawi. Apakah kamu tahu siapa dia? Pria tua bermarga G menunjuk ke pria muda yang memimpin dari kekaisaran abadi Zizuan saat dia perlahan bertanya. Aku tidak mengenalnya. Fang Xuan mengerutkan kening. Apakah dia naik melalui 49 kesengsaraan Surgawi? He he. G tertawa. Anak itu bernama Yun Ting. Dia dari dunia atas. Itu? Bangsawan Zizuan. Fang Xuan bertanya dengan cemberut. G mengangguk. Yun Ting bukan hanya bangsawan. Dia juga putra bungsu dari Raja Abadi Zizuan. Dia seorang adipati dan dicintai oleh pasangan itu. Fang Xuan bahkan lebih bingung. Mengapa dia datang ke makam dengan identitas yang begitu mulia? Aku tidak tahu tentang itu. Pria tua bermarga G menggelengkan kepalanya. Fang Xuan merenung sejenak dan tersenyum. Saya pikir dia anak sapi yang baru lahir yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Itu sebabnya dia datang ke makam. G mendengus dingin. Jangan memandang rendah dia hanya karena dia baru berusia 200 tahun. Dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak dia dilahirkan. Anak ini terlahir dengan sebuah fenomena. Saat dia turun, ada dengungan pedang yang bergemas selama 3 hari. Sangat jarang untuk memahami kemampuan ilahi pedang dao pada usia 100. Raja Abadi Zizuan dan istrinya bahkan mengumpulkan harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya untuk memelihara dan melunakkan daging dan tulangnya. Mystic Immortal nomor 1 di makam seharusnya Yunting. Kamu bukan tandingannya. Petik 2 Fang Xuan marah. Harta Dharma apapun tidak berguna di makam. Bahkan jika dia tahu cara menggunakan pedang, dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong di sini. Kekuatan tempurnya sangat berkurang. Kami tidak bertarung, jadi kami tidak tahu siapa yang akan menang. Tidak perlu berdebat. Wajah G menjadi gelap. Dia membanting tongkatnya ke tanah. Kenapa kamu tidak melihat identitas dan statusnya? Bahkan jika kamu bisa mengalahkannya, kamu tidak akan bisa membayarnya bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Fang Xuan menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya sedikit. Sehari dan satu malam berlalu. Su Zimo perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Dagingnya telah pulih, dan kegelapan di mata kirinya telah lama menghilang, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Hanya dalam satu hari dan satu malam kultivasi, dia telah mencapai puncak alam asal mistik tingkat ke sembilan. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke alam asal bumi. Setengah batang energi Seven Cloud Immortal Ginseng terlalu besar. Bahkan sekarang, masih ada bagian yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah makam tir, tidak cocok baginya untuk terus berkultivasi. Su Zimo berhenti setelah memulihkan dagingnya. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Meskipun Tang Ziyi khawatir tentang Su Zimo, tidak ada ekspresi di wajahnya, dan nadanya kembali ke ketidakpedulian seperti biasanya. Su Zimo menganggup dan berbalik untuk melihat lubang lumpur tempat Seven Cloud Immortal Ginseng berada. Apa yang terjadi? Tang Ziyi tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh Su Zimo. Su Zimo menunjuk lubang lumpur di kejauhan dan berkata dengan lembut, Sepertinya ada mayat di bawah sana. Ketakutan masih melekat di hati Su Zimo saat dia mengingat adegan mayat itu. Mayat itu memberinya rasa takut dan tekanan yang tak terlukiskan. Bahkan ketika dia melihat mayat Wind Mystic Monarch, ketakutan dan tekanannya tidak sekuat itu. Murid Tang Ziyi sedikit berkontraksi ketika dia mendengar itu. Saya mendapatkannya. Tang Ziyi berkata, tidak ada yang istimewa dari lingkungan sekitar, baik itu danau atau pulau. Alasan mengapa Seven Cloud Immortal Ginseng dapat dipelihara adalah karena mayat itu. Mayat digunakan sebagai pupuk untuk memelihara harta seperti Seven Cloud Immortal Ginseng. Tang Ziyi berkata perlahan, mayat yang bisa memelihara Seven Cloud Immortal Ginseng pastilah seorang markis saat masih hidup. Kegelapan tadi seharusnya berasal dari mayat itu. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam. Karena kita sudah mendapatkan Seven Cloud Immortal Ginseng, ayo pergi dulu, kata Tang Ziyi. Su Zimo mengangguk. Dia tidak ingin mengalami kegelapan lagi. Dengan kultivasinya, sudah merupakan keberuntungan besar baginya untuk dapat melarikan diri hidup-hidup. Kenapa mereka belum keluar? Di tepi danau, Litian mulai tidak sabar menunggu. Pulau tunggal itu dipenuhi semak-semak dan para pembudidaya yang menunggu di tepi danau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tujuh sinar cahaya milik Seven Cloud Immortal Ginseng telah menghilang. Ini berarti seseorang telah mendapatkan ginseng abadi. Lihat, mereka keluar. Saat itu, seorang pria dan wanita bangkit dari satu-satunya pulau yang jauh dan terbang menuju pantai, itu adalah Su Zimo dan Tang Ziyi. Anehnya, ikan tanpa mata yang haus darah dan sotong hitam merah tidak muncul selama proses ini. Bahkan Su Zimo dan Tang Ziyi bingung, apalagi para pembudidaya di pantai. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Ziyi bergumam pelan. Su Zimo merenung sejenak dan samar-samar menebak jawabannya. Tanpa ada binatang iblis yang menghentikan mereka, mereka berdua tiba di pantai dengan cepat. Ada banyak pembudidaya di sekitar danau dari berbagai faksi dan mereka menatap mereka berdua, membentuk tekanan yang tak terlihat. Namun, baik Su Zimo dan Tang Ziyi tenang dan tanpa ekspresi. Kepribadian Tang Ziyi adalah seperti itu. Dia tanpa ekspresi tidak peduli berapa banyak orang yang dia hadapi. Su Zimo sudah terbiasa melihat badai. Secara alami, pemandangan seperti itu tidak bisa menahannya. Sepertinya kalian berdua sudah mendapatkan Seven Cloud Immortal Ginseng. Selamat. Di kejauhan, pemuda terkemuka dari Kerajaan Sisuan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, Saya Yunting dari Kerajaan Sisuan. Saya ingin tahu apakah anda berdua bersedia menjual ginseng abadi ini. Sebuah harga. Jika anda ingin menjualnya, mengapa kita tidak menawar secara terbuka? Semua orang akan memiliki kesempatan. Kultifator lainnya benar. Betul sekali. Saran itu menarik dukungan banyak kultifator. Kalian tidak bisa bersaing denganku. Yunting tersenyum dan berkata, Tidak peduli berapa harga yang anda tawarkan, Saya dapat membuat keputusan untuk menambahkan 30% lagi. Petik 2. Diskusi di sekitarnya langsung menjadi sangat tenang. Mereka yang memasuki makam kaisar tidak memiliki status tinggi. Bahkan orang tua yang gemuk dan kurus itu hanyalah pelayan dari Tuan Yuan Zuo. Pemuda di depan mereka adalah Tuan Yuan Zuo yang sebenarnya. Bahkan jika mereka menambahkan kekayaan mereka, Mereka mungkin tidak sekaya dia. Melihat para pembudidaya terdiam, Yunting sangat senang dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih. Tuan Yunting, saya khawatir saya harus mengecewakan anda. Pria tua kurus itu berkata perlahan, Ginseng abadi tuju awan diperoleh oleh kerajaan surga Jin Agung Dan kami tidak akan menjualnya. Yunting mengangkat bahu sedikit seolah dia tidak peduli. Pria tua gemuk itu memandang Su Zemo dan Tang Ziyi Dan bertanya dengan suara rendah, Siapa yang memiliki Seven Cloud Immortal Ginseng? Biarkan aku menyimpannya untuk saat ini. Mengapa? Su Zemo mengangkat alisnya dan bertanya. Pria tua kurus itu mendesak dengan tidak sabar, Jangan banyak bertanya dan serahkan Seven Cloud Immortal Ginseng. Lord Yuan Zuo berkata bahwa kita dapat mengambil semua harta karun Di makam kaisar untuk kita sendiri. Apa maksud kalian berdua dengan itu? Su Zemo bertanya dengan senyum palsu. Kilatan pembunuh melintas di mata lelaki tua kurus itu. Pria tua gemuk itu menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan suara rendah dengan sabar, Kamu adalah target semua orang sekarang. Tidak aman menyimpan Seven Cloud Immortal Ginseng bersamamu. Hanya aman bersama kami. Serahkan saja. Ada apa dengan semua omong kosong itu? Litian tidak bisa menahannya lagi dan menatap Su Zemo dengan ganas. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Ekspresi Su Zemo acu tak acu saat dia bertanya sebagai balasan. Bab 1978 Hmm. Ekspresi pria tua yang gemuk dan kurus menjadi gelap pada saat yang bersamaan. Ekspresi para pembudidaya lainnya juga berubah. Kata-kata Su Zemo jelas dimaksudkan untuk memprovokasi orang tua gemuk dan kurus. Namun, keduanya mewakili Lord Yuan Zuo dan Kerajaan Abadi Jin Agung. Mereka mewakili otoritas dan kekuatan tertinggi. Haha. Yun Ting bertepuk tangan dan tertawa. Ini menarik. Orang ini benar-benar punya nyali. Di sisi lain, Pak Tua G dari Kerajaan Abadi Matahari berkobar menyombongkan diri. Kerajaan Abadi Jin Agung akan bertarung di antara mereka sendiri. Mari kita tonton pertunjukannya. Apa yang baru saja Anda katakan? Pria tua kurus itu memelototi Su Zemo dengan dingin dan bertanya dengan dingin. Aku sudah tua dan telingaku sedikit tuli. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Katakan lagi untuk aku dengar. Pria tua gemuk itu mencibir. Su Zemo, jangan lupakan identitasmu. Kamu hanya pelayan rendahan. Reaksi Su Zemo di depan semua orang menyebabkan mereka berdua merasa terhina dan niat membunuh melonjak di hati mereka pada saat yang sama. Para pembudidaya lainnya menggelengkan kepala mereka sedikit dan memandang Su Zemo seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Tang Ziyi adalah satu-satunya dengan tatapan merendahkan dan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah dia sedang melamun. Dewa Agung, tolong tenang. Serahkan pria ini padaku. Litian dapat mengetahui niat dari orang tua yang gemuk dan kurus itu dan langsung menonjol. Aku akan mengambil nyawanya dalam sepuluh langkah. Baik. Pria tua gemuk itu mengangguk. Jika kamu membunuh orang ini, aku pasti akan melaporkan ini kepada yang mulia dan mengingat kontribusimu. Litian sangat senang. Alasan mengapa dia menonjol sekarang adalah karena dia ingin meninggalkan kesan yang baik pada kedua lelaki tua itu sehingga mereka bisa memberikan kata-kata yang baik untuknya di depan Tuan Yuan Zuo. Litian berjalan menuju Su Zemo dan mematahkan lehernya. Dengan kilatan ganas di matanya, dia menyeringai. Meskipun Seven Cloud Immortal Ginseng adalah harta tertinggi, sayang sekali kamu tidak akan hidup untuk mengambilnya. Jarak antara keduanya menyempit. Para pembudidaya di sekitarnya dengan cepat bubar. Mereka semua selamat dari penjara sepuluh keputusasaan dan secara alami tahu bahwa garis keturunan Litian sangat kuat dan dia ganas dalam pertempuran jarak dekat. Su Zemo ini telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Jika dia meminjam keterampilan gerakan yang kuat dari sebelumnya, dia mungkin bisa bersaing dengan Litian. Tetapi pada jarak ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Menurut pendapat saya, itu akan berakhir dalam tiga langkah. Jarak antara keduanya kurang dari sepuluh kaki, dan Su Zemo masih tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasakan bahaya. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala. Ekspresi Su Zemo tenang saat dia menatap Litian. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan memprovokasi aku. Hahaha. Litian melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, ekspresinya liar. Tiba-tiba, suara tawa itu tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, Litian menyerbu ke depan dan tiba di depan Su Zemo dalam sekejap mata. Dia melemparkan pukulan ke kepala Su Zemo. Tinjunya terbakar dengan api yang mengamuk. Kecepatan pukulan ini sangat cepat sehingga seperti meteorit yang jatuh. Momentumnya sangat menakutkan. Su Zemo mengangkat telapak tangannya tanpa tergesa-gesa, tetapi tepat pada waktunya untuk memblokir tinju Litian. Pik. Ketika pukulan itu mengenai telapak tangan Su Zemo, semua kekuatannya menghilang seperti lumpur di lautan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bahkan api di kepalan tangan Litian sebagian besar padam, seolah-olah ditekan oleh sesuatu. Hem. Ekspresi Litian sedikit berubah. Saat itu juga, bola api putih murni keluar dari telapak tangan Su Zemo juga, langsung menelan tinju Litian. Api nanmingli. Itu adalah teknik api yang diberikan oleh jiwa suci burung vermilion. Ah! Litian menjerit tragis. Dalam sekejap mata, tinjunya terbakar tanpa bisa dikenali oleh api nanmingli, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa api nanmingli tidak padam bahkan setelah dinodai oleh garis keturunannya. Sebaliknya, itu menyebar di sepanjang pergelangan tangannya dan ke atas lengannya, membakar lebih intens. Litian kehilangan inisiatif dan mundur dengan tergesa-gesa setelah terluka parah. Su Zemo mengikutinya seperti bayangan dan melangkah maju, tidak memberi Litian kesempatan untuk mengatur nafas saat dia melepaskan grid chaos essence palm untuk menekannya terus-menerus. Litian tidak bisa bertahan sama sekali. Uff! Tubuh Litian membeku dan kepalanya dihancurkan oleh telapak tangan Su Zemo. Roh esensinya dihancurkan dan dia mati di tempat. Dalam waktu kurang dari sepuluh langkah, orang nomor satu di peringkat berburu, Litian, dibunuh oleh Su Zemo. Ekspresi Swatfeder dan yang lainnya sedikit berubah. Litian tidak menang dalam pertempuran jarak dekat. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, mereka mungkin juga bukan tandingan Su Zemo. Orang itu benar-benar mampu. Yun Ting menggosok telapak tangannya dan memuji, seolah-olah dia tergoda. Fang Xuan, bagaimana menurutmu? Di sisi lain, pria tua bermar gage bertanya. Fang Xuan berkata, Litian terlalu ceroboh. Meskipun kekuatan api itu hebat, tidak ada ancaman selama dia bisa menghindarinya. Adapun Su Zemo ini, dia terlalu gegabuh dan impulsif. Tidak ada yang perlu ditakuti. Sementara membunuh terasa hebat, dia hanya bisa lari untuk hidupnya di makam kaisar mulai sekarang. Su Zemo, untuk berpikir bahwa aku benar-benar meremehkanmu. Pria tua kurus itu memandangi mayat Litian dan berkata perlahan, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Saat lelaki tua kurus itu mengatakan itu, auranya berubah dan gelabelannya bersinar, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Bumi abadi. Gelombang seru datang dari kerumunan. Tidak, dia bukan Earth Immortal. Kultifasinya masih pada tahap Mystic Origin, tetapi Yuan Shen-nya telah mencapai tahap Earth Origin. Para pembudidaya di sekitarnya segera mengenalinya. Yun Ting tidak terkejut dengan itu dan berkata, negara abadi jin agung secara alami memiliki kekuatan mereka sendiri untuk mengirim keduanya ke makam kaisar. Su Zemo ini masih sedikit gegabuh. Anak itu tidak akan bisa bertahan melawan skill rahasia Earth Immortal Essence Spirit. Pria tua bermarga geter batuk dan berkata, Su Zemo itu sudah mati. Pria tua kurus itu melepaskan kesadaran rohnya dan memancarkan kekuatan seorang Earth Immortal. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Zemo dan yang lainnya dan berkata perlahan, Yang Mulia Yuan Zuo mengirim kami berdua. Kami secara alami memiliki kartu truf yang dapat mengendalikan hidup dan mati Anda. Kalian semua, hati-hati. Kalian akan berakhir seperti Su Zemo ini karena menantang martabat negara abadi. Setelah mengatakan itu, lelaki tua kurus itu menyalurkan kesadaran rohnya dan bersiap untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya untuk membunuh Su Zemo. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Su Zemo telah menghilang. Dia masih dalam pandangannya beberapa saat yang lalu. Namun, dalam sekejap mata, Su Zemo telah menghilang dari tempatnya. Kamu terlalu banyak bicara. Pada saat ini, suara acu-ta'acu terdengar di telinganya. Saat berikutnya, lelaki tua kurus itu merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Sejak awal, dia tidak berhasil melepaskan skill rahasia esensi spirit miliknya. Di belakangnya, Su Zemo berdiri di sana dan baru saja menarik jarinya. Ada lubang jari di belakang kepala lelaki tua kurus yang berlumuran darah. Satu jari menembus tengkorak lelaki tua kurus itu dan menghancurkan roh esensinya. Bahkan pada saat kematiannya, lelaki tua kurus itu tidak bisa mengerti bagaimana Su Zemo muncul di belakangnya. Ekspresi para pembudidaya lainnya berubah drastis. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zemo akan berani menyerang imortal yang dimuliakan di samping penguasa wilayah negara abadi jin besar. Selain itu, tidak ada dari mereka yang mengira Su Zemo akan begitu tegas dan membunuh lelaki tua kurus itu tanpa ragu-ragu atau memberinya kesempatan. Bab 1979 Orang tua kurus itu didukung oleh Tuan Yuan Zuo dan Kerajaan Abadi Jin Agung. Tidak ada yang bisa menantang otoritas Kerajaan Abadi Jin Agung. Banyak pembudidaya bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi membunuh seseorang dengan begitu tegas. Kakamu benar-benar berani. Seorang kultifator menunjuk Su Zemo dengan kaget. Uff! Saat itu, suara aneh lain terdengar dari samping. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan tidak bisa menahan nafas. Tidak jauh dari sana, tanda paku berbentuk bulan sabit muncul di glabela lelaki tua gemuk itu dan darah merembes keluar secara bertahap. Tatapan lelaki tua gemuk itu meredup dan kekuatan hidupnya melemah dengan cepat, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Itu adalah tanda roh esensinya sekarat. Siapa yang melakukannya? Banyak pembudidaya terkejut dan mundur, hanya menyisakan mayat lelaki tua yang gemuk dan kurus di tempat. Baru saja, perhatian semua orang tertuju pada Su Zemo. Mereka yakin bahwa Su Zemo tidak menyerang setelah membunuh lelaki tua kurus itu. Siapa yang membunuhnya saat itu? Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Di bawah pengawasan begitu banyak orang, seseorang meninggal, tetapi tidak ada yang benar-benar menemukan pembunuhnya. Su Zemo memiliki ekspresi tenang. Meskipun orang lain tidak memperhatikan, dia melihatnya dengan jelas. Dari semua orang yang hadir, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh lelaki tua gemuk itu tanpa ada yang memperhatikan adalah Tang Ziyi. Waktu Tang Ziyi hampir sempurna dan sempurna. Saat itu, lelaki tua kurus itu dibunuh oleh Su Zemo dan menyebabkan kegemparan besar. Hampir semua perhatian tertuju pada Su Zemo. Pria tua gemuk itu tidak menyangka bahwa seseorang akan berani menyerangnya tepat di sampingnya. Itu adalah pembunuhan tunggal tanpa gerakan yang tidak perlu. Sampai kematiannya, lelaki tua gemuk itu tidak melihat siapa yang menyerang. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak mati dan melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya dengan sukses, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Su Zemo. Roh esensi Su Zemo telah lama menembus ke alam esensi bumi dan bahkan lebih kuat dari dua lainnya. Selanjutnya, roh esensinya dilindungi oleh platform lotus penciptaan. Kecuali ranah kultifasinya jauh lebih tinggi dari pihak lain, dia tidak akan terluka sama sekali. Tentu saja, serangan Tang Ziyi menyelamatkannya dari masalah. Ada banyak pembudidaya di tempat kejadian, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar melihat apa yang baru saja terjadi. Tidak jauh dari sana, Yun Ting tersenyum dan berkata, pria dan wanita ini benar-benar berani. Mereka membunuh pelayan Tuan Yuan Zuo. Saya khawatir mereka tidak akan hidup lama. Dukai Yuan Zuo tidak ada di sini, jadi dia mungkin tidak tahu tentang ini, kan? Petik 2. Salah satu pembudidaya bingung. Yun Ting berkata, Pangeran Kabupaten Yuan Zuo tidak perlu bergerak. Kedua orang tua ini mewakili kerajaan abadi Jin Agung. Sekte lainnya hanya mengkhawatirkan kerajaan abadi Jin Agung. Sekarang mereka berdua sudah mati, pasukan lain tidak lagi ragu. Dia bahkan bisa menggunakan alasan untuk membasmi para pengkhianat dari Great Jin Immortal Kingdom untuk membunuh mereka berdua dan merebut Seven Cloud Immortal Ginseng. Petik 2. Pada saat itu, Fang Suan tiba-tiba mengangkat suaranya dan berkata, Orang yang membunuh Aschen dan Immortal Bangsa Surgawi adalah wanita berjubah ungu dari kelompokmu. Su Zemo sedikit mengernyit dan menatap Fang Suan. Tanpa gentar, Fang Suan mengangkat kepalanya sedikit dan menyeringai dengan ekspresi provokatif. Dia bahkan mengulurkan telapak tangannya dan membuat tebasan horizontal di tenggorokannya, membuat gerakan pemenggalan. Tang Zee melirik Fang Suan juga tetapi menarik pandangannya dengan cepat. Bahkan jika dia memiliki niat membunuh atau pikiran lain, dia tidak akan mengungkapkannya. Itu kamu. Sword Feather dan yang lainnya mundur satu demi satu, menjauhkan diri dari Tang Zee dengan ekspresi waspada. Sejak mereka terekspos, Tang Zee tidak lagi bersembunyi. Tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke mayat lelaki tua gemuk itu dan mengeluarkan tas penyimpanannya, mencari-cari di dalamnya. Pada saat yang sama, Su Zemo mengambil tas penyimpanan lelaki tua kurus itu dan menggeledahnya juga. Tak lama, dia menemukan jimat teleportasi di tas penyimpanan lelaki tua kurus itu. Dia menyingkirkan jimat dan menatap Tang Zee pada saat yang sama. Secara kebetulan, Tang Zee juga menoleh. Tatapan mereka bertemu sedikit dan mereka memiliki pemahaman diam-diam. Pikiran mereka berdua hampir sama. Alasan mengapa mereka mencari melalui tas penyimpanan orang tua yang gemuk dan kurus bukanlah untuk harta karun, tetapi untuk cara meninggalkan makam. Orang-orang tua yang gemuk dan kurus itu pernah menyebutkan bahwa mereka lah satu-satunya yang memiliki cara untuk meninggalkan makam. Metode yang paling mungkin adalah jimat teleportasi. Sekarang Suzimo dan Tang Zee memperoleh jimat teleportasi masing-masing, itu berarti mereka mengendalikan situasi. Paling tidak, mereka tidak akan terjebak di kuburan sampai mati. Serahkan barang-barangnya. Ketika Swatfeder dan yang lainnya melihat tindakan Suzimo dan Tang Zee, mereka merenung sejenak dan memahami alasan di baliknya. Semua orang bergegas maju dan mengepung Suzimo dan Tang Zee di tengah. Apa yang kalian inginkan? Suzimo mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Swatfeder berkata dengan dingin, tinggalkan Seven Sunset Immortal Ginseng dan teleportasi talismen. Suzimo mengabaikan ancaman Swatfeder dan berkata, Jika kalian ingin meninggalkan makam, ikutilah di sisiku. Ketika saatnya tiba, secara alami aku akan membawa kalian pergi. Huh, kalian membunuh dewa tertinggi bangsa surgawi, jadi kalian pasti mati. Dan anda masih ingin memimpin kami. Suzimo, baru saja, kamu bisa membunuh dewa yang ditinggikan bangsa surgawi hanya karena kamu membuat mereka lengah. Kita semua telah membunuh jalan keluar dari penjara sepuluh ekstrim. Apakah kamu pikir kami takut padamu? Puluhan pembudidaya yang tersisa mengepung Suzimo dan Jian Wu Shuang dengan aura pembunuh, siap bertarung. Menangkap mereka lengah. Suzimo tertawa dan menatap orang yang berbicara. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu masih terlalu naif. Jika aku ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menghentikanku bahkan jika aku memberitahumu. Bocah sombong. Orang itu menjadi marah dan membuat langkah pertama. Dia membentuk minor mistik di masing-masing tangannya dan melepaskan semuanya. Dia berteriak, Suzimo, mati. Dua mistik kecil yang digunakan orang itu sama-sama mistik ofensif, dan dia tidak berniat menahan diri. Ekspresi Suzimo tetap sama. Dia bergerak dan, melayang, ke arah orang itu. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Membelanjakan. Membelanjakan. Suara pedangki yang merobek udara terdengar. Dua aliran swatki putih tiba dalam sekejap dan menembus dua minor mistik yang telah dibentuk orang itu di tangannya. Pada saat orang tersebut melepaskan minor mistik, yang tersisa hanyalah dua gumpalan ki spiritual surga dan bumi, sama sekali tidak terluka. Uh. Di kejauhan, mata yunting berbinar saat melihat dua aliran pedangki. Dia gemetar dan bergumam, aura dari dua aliran pedangki ini. Yang mulia, ada apa? Kultifator lain bertanya dengan suara rendah. Meskipun niat membunuh dari dua aliran pedangki ini sangat kuat, mereka jelas bukan tandingan pedangki yang mulia. Hahaha. Yunting tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Ekspresinya sangat gembira ketika dia berkata, surga benar-benar berpihak padaku. Perjalanan ini tidak sia-sia. Di mata orang lain, dua aliran pedangki suzimo hanyalah niat membunuh yang berat dan kuat. Namun, yunting tahu bahwa kedua aliran pedangki ini berasal dari sumber yang sama dengan pedangki yang dia kembangkan. Pedangki yang dia kembangkan adalah salah satu dari tiga teknik pedang terkenal di alam atas, teknik pedang pembunuh manusia. Dua lainnya adalah teknik pedang pembunuh surgawi dan teknik pedang pembunuh duniawi. Di antara tiga teknik pedang, teknik pedang pembunuh manusia adalah yang paling kuat. Ketika dikultifasikan ke puncaknya, seseorang dapat membentuk kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat membalikkan dunia. Ketiga teknik pedang berasal dari alam pedang. Legenda mengatakan bahwa jika seseorang dapat memahami ketiga teknik pedang dan menguasainya, seseorang akan memiliki kesempatan untuk membentuk kekuatan ilahi tertinggi yang dapat melampaui para leluhur dan mempesona orang-orang sesaman. Itu akan sangat mematikan dan tak tergantikan. Bab 1980 Dua aliran Heaven Slying Swatki meledak dan menghilangkan keterampilan ilahi yang lebih rendah yang disulap oleh pembudidaya dengan mudah. Kamu masih jauh dari bisa mengambil nyawaku. Nada suara Suzimo tenang dan teknik gerakannya sangat cepat. Hampir mengikuti kipedang, dia tiba dalam sekejap dan menamparkan bagian atas kepala pembudidaya dengan flip telapak tangannya. Bang! Orang itu bergidik dan tatapannya menjadi kosong. Meskipun dia tampaknya tidak terluka di permukaan, pikirannya sudah dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo dan roh esensinya dihancurkan. Seperti yang dikatakan Suzimo sebelum dia menyerang, bahkan jika dia ingin membunuhmu, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Jian Yu dan yang lainnya berjuang keluar dari penjara 10 keputus asaan sementara Suzimo sama sekali bukan siapa-siapa di peringkat berburu. Oleh karena itu, dilubuk hati semua orang, mereka tidak menganggap serius Suzimo sama sekali. Setelah Suzimo membunuh tiga orang, para pembudidaya yang tersisa tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, mereka gusar dan menyerbu ke depan di bawah komando Jian Yu. Lusinan Mystic Immortals menyerang pada saat yang sama dan itu cukup membuat heboh. Segala macam keterampilan ilahi yang lebih rendah, seni abadi, dan keterampilan rahasia disulap dan esenski melonjak. Uff! Sebuah sambaran petir menyambar di antara kerumunan. Salah satu dari mereka baru saja melompat ke udara ketika tubuhnya menegang dan sebuah lubang seukuran lengan muncul di dadanya. Itu sudah hangus dan mengeluarkan asap hijau. Dada orang itu tertusuk oleh sambaran petir. Ah! Orang itu mengeluarkan tangisan tragis dan jatuh. Bahkan jika esensi spiritnya tidak dihancurkan, tubuhnya tidak akan bisa bertahan lama hanya dengan esensi spirit yang tersisa setelah menderita cedera yang begitu parah. Di belakangnya, sosok Tang Ziyi menghilang dalam sekejap. Beberapa pembudidaya ingin melacak Tang Ziyi, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menemukannya sama sekali. Kesadaran roh mereka tidak bisa mengunci lokasi Tang Ziyi sama sekali. Bahkan dengan kesadaran roh abadi bumi Suzimo, sulit baginya untuk mengunci Tang Ziyi. Kembali ketika mereka berdua bertarung di gua, alasan utama mengapa Suzimo bisa menang dan menekan Tang Ziyi adalah karena persepsi rohnya dan sembilan kilatan naga sejati. Siapa? Siapa? Ekspresi Suzimo tenang. Dengan jentikan jarinya, ratusan heaven-slying suotki melesat keluar, berhamburan ke segala arah. Dia sudah berada di tingkat ke-9 dari alam asal mistik. Dengan tubuh sejati kingliannya, esensi kinya berkali-kali lebih murni daripada pembudidaya lain di alam yang sama. Oleh karena itu, kekuatan membunuh dari satu untai pedangki sudah cukup untuk mematahkan kemampuan ilahi atau teknik rahasia. Jika Suzimo benar-benar melepaskan ribuan heaven-slying suotki, itu akan cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tidak banyak pembudidaya di sekitar danau yang bisa bertahan. Di kejauhan, Yunting sedikit menganggup dan berkata, seni pedang pembunuh surgawi belum tertutup debu di tangannya. Niat membunuh surga, menggerakkan bintang-bintang dan mengubah posisi mereka. Sungguh luar biasa. Seorang kultifator di belakang Yunting tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seni pedang pembunuh surga orang ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan seni pedang pembunuh manusia yang mulia. Tentu saja. Yunting berkata dengan ekspresi bangga, bahkan jika orang ini memiliki seni pedang pembunuh surga dan pembunuh bumi, dia tidak akan bisa menandingi seni pedang pembunuh manusia saya, apalagi seni pedang pembunuh surga. Tidak perlu menggunakan pisau daging untuk memecahkan kacang. Serahkan pada kami. Orang lain berkata dengan suara yang dalam, begitu dia kelelahan, kita pasti bisa menangkapnya hidup-hidup dan menyerahkannya kepada yang mulia. Tidak dibutuhkan. Yunting berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengambil seni pedang pembunuh surga secara pribadi. Yang mulia, dia hanya seorang pelayan. Kenapa? Sebelum orang itu selesai, Yunting menyela dengan lambayan tangannya. Menurutmu siapa aku, Yunting? Yunting memelototi orang itu. Jika saya menginginkan seni pedang pembunuh surga, saya secara alami akan bergerak secara terbuka. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari keadaan berbahaya seseorang dan menggertak mereka dengan angka. Para pembudidaya lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara lebih jauh. Di sisi lain, di negara abadi matahari berkobar. Niat bertarung Fang Suan melonjak dan dia tampak sedikit tidak sabar saat dia bertanya dengan suara yang dalam, yang mulia, biarkan aku melakukannya. Aku pasti akan bisa membunuh orang ini dengan kecepatan kilat dan mengambil tujuh ginseng abadi matahari terbenam. Tunggu sebentar lagi, tidak perlu cemas. Pak Tuwage berkata, Anak laki-laki itu memiliki beberapa kemampuan dan lusinan pembudidaya itu tidak cocok untuknya. Mari kita tunggu sampai dia kelelahan sebentar sebelum kamu bergerak. Dengan begitu, kita akan memiliki 90 persen peluang sukses. Fang Suan menarik nafas dalam-dalam dan terus menonton pertempuran. Di medan perang. Suzy Moe merilis Heaven's Lying Sword Art dan menghilangkan berbagai kemampuan ilahi dan keterampilan rahasia dengan jentikan jarinya. Mengandalkan kemampuan ilahi yang lebih rendah, kaki surgawi, dan cahaya emas menembus bumi, dia melewati kerumunan dengan mudah. Setiap pukulan dan tendangan yang tampak sederhana mengandung ledakan kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika tubuh asli King Lian tidak menggunakan garis keturunannya dan mengandalkan kekuatan fisiknya, dia bisa menghadapi harta Dharma bawaan mistik secara langsung. Para pembudidaya tidak dapat menggunakan harta Dharma di makam dan Suzy Moe adalah harta Dharma bawaan mistik humanoid, siapa yang bisa bertahan melawannya. Bang, bang, bang. Suzy Moe menyerbu ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai di halaman dan tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah dari lusinan dewa mistik terbunuh olehnya. Ada juga sebagian kecil yang tewas dalam kekacauan. Bahkan ketika mereka mati, mereka tidak tahu siapa yang membunuh mereka. Ini adalah pertama kalinya Suzy Moe dan Tang Ziyi benar-benar bekerja sama tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam. Suzy Moe bertarung melawan puluhan pembudidaya secara langsung di medan perang. Di sisi lain, Tang Ziyi mengandalkan teknik gerakan dan teknik penyembunyiannya yang tidak terduga untuk berbaur dengan kerumunan. Dia kadang-kadang muncul tetapi jarang menyerang. Namun, setiap kali dia menyerang, seorang kultifator pasti akan mati. Tak satu pun dari mereka berada di gulungan berburu. Tapi sekarang, mereka telah membunuh sebagian besar pembudidaya di gulungan berburu dengan hanya beberapa yang tersisa. Beberapa orang yang tersisa akhirnya merasa takut dan mundur satu demi satu. Namun, pada saat itu, para pembudidaya dari berbagai sekte dan faksi yang semula menonton melonjak seperti gelombang pasang. Kebanyakan dari mereka berasal dari beberapa sekte dan faksi kecil. Bagaimanapun, kedua lelaki tua itu berasal dari kerajaan abadi jin agung dan dianggap sebagai dewa yang diagungkan. Tidak peduli seberapa berani mereka, mereka tidak akan berani menyerang mereka karena mereka takut. Tapi sekarang, kedua lelaki tua itu sudah mati dan orang-orang yang tersisa, termasuk Suzimo, hanyalah dewa mistis dari alam bawah. Selain itu, mereka adalah pembunuh kedua lelaki tua itu. Banyak pembudidaya mengambil kesempatan untuk menyerang dan ingin merebut Seven Clout Immortal Ginseng selama kekacauan. Di kejauhan, lelaki tua bermargage tertawa aneh dan berkata, dengan begitu banyak orang yang menyerangnya, akan sulit bagi Suzimo untuk melarikan diri tanpa cedera bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam tangan. Fang Xuan, besiaplah, dengarkan perintahku dan serang kapan saja. Dipahami. Fang Xuan menjawab dengan suara yang dalam. Di sisi lain, seorang kultifator dari kerajaan abadi Zixuan mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, saya khawatir Suzimo akan hancur. Yun Ting meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tetap diam. Di medan perang, Suzimo tidak kenal takut saat dia menghadapi para pembudidaya yang menyerangnya dari segala arah. Bahkan, tidak ada riak di matanya. Hei, ayo mundur dulu. Kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Suara Tang Ziyi terdengar di benak Suzimo. Pergi dulu. Hati-hati. Suzimo menjawab. Jika itu di luar, dia mungkin waspada terhadap para kultifator yang mungkin memiliki beberapa harta dharma atau kartu truf. Namun, di makam kaisar, Suzimo yakin bahwa dia bisa menyapu semuanya dengan fisik, seni abadi, dan kekuatan ilahi. Selanjutnya, lingkungan makam kaisar rumit dan ada bahaya di setiap langkah. Jika dia bertemu dengan beberapa makhluk hidup yang tidak dikenal di makam saat mundur, dia mungkin dalam bahaya.